Indonesia finis ketiga di Piala EFFU 15, Bima Sakti, syukuri hasil ini Sebelum itu ayo dukung channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-2 lewat adu penalti dalam perebutan tempat ketiga Piala EFFU 15 2019 Pelatih Timnas, Bima Sakti, berlapang dada dengan hasil itu Timnas Indonesia menang tipis 3-2 lewat adu penalti atas Vietnam di IP Conburi Stadium, Conburi, Thailand, Jumat sore Kedua tim bermain imbang tanpa gol di waktu normal Dibandingkan dengan pencapaian Indonesia tahun lalu di ajang serupa, finis ketiga adalah penurunan Pada 2018, Indonesia yang tampil sendiri di bawah debesut Fahri Hussaini keluar sebagai juara Bima mensyukuri hasil ini Dia juga mengapresiasi perjuangan pemain Segala hasil yang kami dapatkan pada turnamen ini harus disyukuri Saya mengapresiasi semangat anak-anak semua, kata Bima Semua satu kesatuan, pemain, pelatih, para staff, dan para supporter semua berandil dalam pencapaian tim di turnamen ini Saya berterima kasih kepada semuanya, diam menambahkan Bima juga menyampaikan terima kasihnya kepada PSSI dan klub-klub di Liga 1 Peran elemen tersebut bikin Bima memudahkan untuk menyaring pemain Saya juga sangat berterima kasih kepada PSSI dan klub-klub Liga 1 Yang membuat kami menemukan bakat-bakat ini lewat kompetisi Elite Pro Academy Bima menegaskan Selain itu, kami juga berterima kasih kepada para pihak yang mendukung dan membantu terbentuknya tim ini Mulai dari sekolah-sekolah sepak bola, para pelatih masa kecil, hingga orang tua para pemain Dia menambahkan Selamat menikmati